ini peringatan untuk lsm-lsm misalnya Islam salah perkaranya nata ekonomi salah korupsi salah ada dunia kafir negaranya bersih tidak ada korupsi padahal negaranya kafir itu juga gaman orang mu'min ngomong karena kafir itu seluai salah dinimbang korupsi paham ya? global animal jangan sampai misalnya anda mangkel sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia banyak muslim banyak kiai banyak haji tapi korupsi suih nggak ada Islam tapi bersih karena ini kafir ini salah akhirnya mengatakan ayat itu ditutup Ummah Ujlam Al-Fadlin Alal-Mu'minin tetap jatuh dengan Allah seperti orang mu'min buktinya apa? kalau mau salahkan orang mu'min bukti teori ini bener kalau mau salahkan orang mu'min sudah kita mencapai penyirahan jika mati di perang ukut oke tidak dianggap sahid padahal ijma ulama di Quran yang mati di exhibit dianggap sahid jauh mati saya itu mati apa-apa artinya seorang dihudat-hudat pengeran tidak dipermasalahkan bergobadingan ya wong terus ayat ini saya sangat ada pelajaran di Kulauan Jendangan Sedantan seorang bapak yang pintar-pintar ya Abu Bakar yang soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebas oleh Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti benar bahwa Aisyah tidak mungkin disini Abu Bakar dendam menenggungi tiang-tiang yang ikut menggosipkan termasuk yang derek menggosip itu mistah mistah itu misanannya Abu Bakar anak ibu berarti misanan melarat tahu melok perang badan dan ini kurien donatur tetap itu disini Abu Bakar gara-gara menggosipnya putri ini terus Abu Bakar sumpah orang bakal sodakoh di sini mistah ya kalau aku lalu Abu Bakar itu benar orang anaknya digosipnya orang dendam itu bapak elek itu paham ya ya tapi Allah sebagai pengiran menuruti Abu Bakar itu ya keliru Allah biasa mengkonape ya mengkonape terus jantung orang dendam pahpoh itu benar tetap mengkonape ini aku paling menganggung ya terus ini ayat ini aku senang sangat mulai ini peringatan kita masih pun kecewa bersama santri kecewa bersama santri aku sampai terus sumpah gak pulang aku sudah kaya pulang itu yang nanti sumpah orang pulang itu repot jadi menenggung ya oleh didik ya oleh tapi aku terus tidak ada nora ngama lape mulai ini wantan ayat wala taj'alu waha urdotal iaimanikum antabaru jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan hanya anda karena kadung pernah meminjam nama apa Allah jadi misalnya demi Allah aku tidak bakal ngomongi wongiku pas sampai ruko niling aku kadung sumpah ya anak damai melanggar sumpahku itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urdotan sebagai problem atau halangan untuk anda melakukan kebaikan kebaikan difaham gak ini memang ayat luar biasa tata sabubakar sebagai seorang bapak dia dendam ma'isah digosip dan itu sah cara aku normali bapak dia ngomong ini normali bapak dia dendam sama orang yang menyakiti putrinya tapi normali hukumnya Allah berbentuk hukumnya Allah mengutus abubakar yang mampu biasa istiqomah donasi bantu mistah dia kudu bantu terus nah jantung hatinya gelom dia mistah derek gosipnya sinten sayidah ayisah itu hukumnya pengiran paling anggil cocok-cocok dengan perintah Allah kudu ngelakuin kalau tidak gelom untuk turut tidak ada orang apa ini kudu biasa itu gelom dikonco dikdulur dikbojo terus kita berbujuk-bujuk mereka gelom mereka berbujuk mereka siap maksudnya ini cahaya lak mereka siap rakyu rakyu mereka siap gelom dikonco terbujuk-konco dan kita berbujuk apa yang akan berbujuk orang orang yang mulanya Nabi Musa nanti tangklet dengan pengiran kita berbujuk dalam kitab khiliyatul awliya beberapa kitab Nabi Musa sanggeng manggil dari Bani Israel seperti kebijakan yang dikeliruk manggil manggil terus ya Allah kita berbujuk kekasih saja tapi Bani Israel yang iman ini yang gosip yang iman yang iman yang iman yang iman yang iman yang iman ya Allah kali ini saya minta satu hal supaya yang kami Bani Israel buat ngelek kebijakan 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 itu nyaman orang-orang Bani Israel yang iman kebijakan jawabnya apa seperti ya Musa hadaseun lam astofihi linafsi faqeva asna'uhubika mana ada kue sasa aku aku yang pengiran yang dikomentari lain apa mana ketrimon Nabi jadi di pengiran ternyata kerasa juga lucu oleh nasib linafsi faqeva asna'uhubika aku yang pengirannya dikomentari orang yang pengirannya pengirannya yang dianggap podo isa podo makhlum aku mengirizki aku tapi aku dianggap rival akhirnya Nabi Musa menang ya seserah iso ini orang juga menurut gelap kalau menurut gelap 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 buju kan sandri menurut gelap gelap tapi syariat Allah rahis yang kalah sampai gelap ngabubakar yang sokhabat pilihan ketika gelap mista padahal gelap serius anak dituduh Zina itu kan gelap seperti Allah padahal garwani Nabi bisa anak garwani Nabi dituduh Zina menurut dituduh di menurut ke gelap biasa selain kemungkinan bener hahaha ya siasai apa kemungkinan apa bener bener maksud meneng orang yang karuan salah itu ikhlas jadi tuduhan karuan salah itu ikhlas yang kemungkinan bener menengah saya faham jadi ciri utama apa apa walka jiminal itu ngempet apa emosi awsini ya rasulullah kalau jenang kandani jadi Nabi latak jemring muringan balik tambah ya rasul latak sampai farud dadah miror nefak latak so balik nasihat yang harus latak wajah gampang wadal rade duit utanga bujur ikhlas bujur syukur apa rangah tapi Nabi ngandani apa latak tetap muring muring kalau nak kira muring muring kalau kecewaan bujur tetap di bujur tapi nak muring 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 megat malah tak kabel Allah min amin kabel ya gari di hiling hiling itu digelok kecewaan itu gawan ini kumpul manusia mulanya masyur hubungannya Allah dari Nabi Musa itu pinter pinter hubungannya Allah Nabi Ibrahim itu pinter pinter logika yang dibangun Allah itu yang benar Allah bisa wujud kalau balik malik tak warai caranya dadi wali lewat ilmu dadi kekasih pengiran lewat ilmu disebut Allah Allah dihujat yang harus dimenangi Nabi Ibrahim khalil rahman kekasih pengiran tapi kadang logika itu tidak salah yang berhak nyalah namun Allah subhanahu suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut malekat mati di mati dijumpuk nyawanya mati sadis dijumpuk nyawanya sadis ketika malekat mati soal Nabi Ibrahim ya Ibrahim ya khalil rahman menyebut ya khalil rahman saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda kaget Nabi Ibrahim wahaltarol khalil yakbidurukha khalili khalili ada kekasih tega mati nyakiti tega kok ini kekasih mati tako ada pengiran Nabi Ibrahim tidak terima untuk jari khalil 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 kakasih cik tega jari khalil kok mati mati malekat mati akhirnya rawani masuk akal dari malekat jadi malekat matur ya Allah kata khalil luka Ibrahim kata kakasih 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 khalil yakbidurukha khalil pengiran rakalah pintrung pengiran duara jawabin pengiran lucu tako Ibrahim wahal yakunul khalil yakrohu liko akhalili kakasih yang siap ketemu yang dikakasih akhirnya Nabi Ibrahim dikandani bungkuk-bungkuk ya saikillah ketemu menusah itu Nabi Ibrahim khalil rahman yang salah nakjen hubungan dengan Allah subhanahu jadi hubungan dengan Allah tidak ditebak kadang dendam demi anak dibenar kadang disalah semacam kadang dibenar contohnya kayak Rasulullah ngentikan Fatimah bagian songkaku yang larani Fatimah dibenar dengan Allah orang kita tidak pernah tahu Allah pakai ukuran apa kita tidak pernah tahu banyak genera pengirahan sebenarnya orang yang istighfar istighfar tidak akan dikandani astaghfirullah yang merosot yang bisa nyepurau namun Allah subhanahu ya'lamu annahu layafiru zunuba illa anta kadang liru dikandani tidak menjajah jumlah istighfar sampai ini yang ketahui pulau yang satus jumlah itu tidak penting ini ada hadis-hadis yang penting oleh Allah malah orang itu tahu diri tidak yang bisa nyepurau namun Allah paham orang jumlah istighfar karena kita pakai logika apa saja itu salah kalau Nabi Musa itu salah jadi paham itu kalau dendam Abu Bakar yang mistah sebagai seorang bapak itu benar tapi disalah dikandani tidak 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 bapak itu dendam terus orang saudaku mulanya ada dua ulama ini ceritanya anak itu talibin bapak itu walim anak itu halim suatu saat terus anak itu dikirimi tidak faham anak itu dikirimi anaknya nyurati pak menengah ini tapi menghentikan kiriman itu terus ditulis ayat walayak tahli ulul fadli mingkum bapaknya kalah tapi tetap tak meneng jadi tetap tak seli tapi tetap tak meneng kalah jadi menengah tapi sudah jalan sudah menengah apa ini pengeran dikirimi nabi ibrahim oh tidak kekasih mati kekasih itu malikat masuk akal baru matur pengeran pengeran dilawan pengeran tidak kekasih tapi siap ketemu kekasih akhirnya nabi ibrahim dikirimi ya saya 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 tidak apa mati saya itu menemui kekasih pengeran ini saya sudah berkata 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 itu saya menemui kekasih pengeran tapi tidak mati siap kan saya tidak mencari kenapa tidak 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 ditakui pengeran siap mati tidak 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 tapi tidak 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 dikasih Allah? siap saya tidak dapat judang siap dikasih Allah? siap siap ketemu? ngajari orang-orang ini saya pengecuran saya senang, saya senang bukan karena saya ingin diharani alim Allah Mahibat saya menginginkan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu saya berpikir ini saya sering soan di pengirahan sering sumpah, saya tidak berkata saya ingin menginginkan, saya ingin menginginkan alim saya ingin menginginkan alim, orang itu tidak mengaruh tetap alim tetap alim, di darah itu tetap alim tapi masalah ini kadang orang itu ingin menginginkan alim saya ingin menginginkan alim tetap alim maksudnya orang itu ingin menginginkan alim kalau saya ingin menginginkan alim saya malah sombong seperti ini kitab ada orang yang ingin menginginkan alim padahal ini alim malah sombong karena Allah itu adzahir Allah itu begitu jelas hukumnya Allah benar-benar itu begitu jelas kalau Allah itu ingin menginginkan alim tidak menginginkan alim itu sumpah yang banyak jelas faham atau menginginkan alim yang ingin menginginkan alim padahal paling jelas itu sifatnya Allah karena orang itu berkata alim mereka menginginkan alim kalau dengan rapati tahkik misalnya rapati soal musim detail-detail kayak faro'in hakul awliya terus urutan terus lalih jadi kekurangannya ada yang menuh manusia jadi kalau saya berkata yata nazzalul amru bina hunna lita'alamu annawoha ala kulli syai'ing jadi urusan yang variasi lita'alamu mengerti bahasa Arabi Allah alim jadi saya sampai saya tidak menginginkan alim saya menginginkan kekuasaanku saya menginginkan rahmatku saya menginginkan kasihanku saya menginginkan saya tidak menginginkan alim saya menginginkan rahmatku saya menginginkan saya menginginkan saya menginginkan spiak dan cena saya menginginkan saya menginginkan saya menginginkannya saya menginginkan saya menginginkan Nah kalau adat Jawa itu walian menatu ketika their koyah mu sebut Bahwa aku luar-luar adat ku faham buat kalau saya merupcur berkata disepak saya nak bantain ngomongin itu pantes-pantesan, ngomong rukin itu orang yang dari ini sombong yang itu teman-teman jadi paham gitu, jadi saya sudah mencari tujuan saya namanya setunggal, dan mengerti variasi sifatnya Allah kalau saya tebak-tebak ini, saya kan tidak ada kitab khilyatul awliya, saya tidak berlaku kitab khilyatul awliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu itu di akhir karangan ikhya, beliau berfatwa wa'alika bilmuwadzafah ala kitab khilyat kamu harus sering baca kitab khilyatul awliya, akhirnya tidak boleh, ini di Indonesia tidak boleh, akhirnya tidak ya menghalalkan segala cara, termasuk pesan tentang Lebanon, pokoknya tidak ada Lebanon masih terkenal, masih ada perang, tidak ada kitab di sini ada yang ada, ya ada yang ada selain di duit, saya ingin suka, saya ingin suka, saya ingin investasi duit ini, walhasil untuk untuk ini, teman-teman ternyata banyak cerita nabi dialeksi dari pengiran, dari cerita wali sampai nabi, macam-macam termasuk dialeksi nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi, macam-macam ini juga lucu, kalau mau dialeksi itu lucu, lucu-lucu termasuk orang-orang yang tidak ditunggu, ternyata nabi Ibrahim menyebabkan pikir apa, tidak, ada pengiran pikiran, jadi tidak bersemuanya wah, seorang darah ini kekasih, jubuk nyawanya, tidak ada, itu kekasih jubuk nyawanya kalau pengiran ditanggikan, kalau sempat memikir, pengirannya juga menjawab, pilih sepertinya kan, menganggungnya masuk akal loh apa yang dikatakan nabi Ibrahim, pengiran menjawab, pilih, pilih, mereka menjawab, pilih, tidak ada, tidak terakhir, tidak ada, siap ketemu Jadi itu dialek Banyak dialeknya Nabi Musa Ya enggak kena ditebak Tapi itu kita menjadi Misalnya ngerti nih Saya pernah ditanya Gusapa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah Bina sohabatnya punya aturan gitu Terus dilanggar sohabatnya Nabi kan dahulu Para pemanah enggak boleh keluar dari gunung Kalah atau menang Walhasil para pemanahnya Nabi kan Enggak menuruti dawe Nabi Walhasil akhirnya terus kalah Akhirnya terus kalah Dan itu yang masyur di dunia kiai Di cerita-cerita kita Sampai mulai ceritanya kan Perang Uhud kalah karena para pemanah Enggak menuruti perintah Kulauan itu mendadik kiai Pas kulauan akan membawa Mulai alumni bapak dalam Tiap rebun Kulauan ngaji jalanan dibulak-balik Hatam dibulak-balik Tapi tiap ngaji dipikiranannya Tangan-angan Akhirnya kan ayat itu kan Istus iduna walataluuna ala ahadi warasuliyat hukum fi Ukhrakum saat rusin Suwe-suwe kan Walakot afa wahu anhum Terus pengiraan nyepura Tangan-angan Sohabat-sohabat yang melanggar perintah Nabi Salah apa? Salah ya, sepakat ya Salah ya Tapi orang kafir lu salah Apa alasannya pengiraan Alasannya sohabat yang salah Kok terus menang orang kafir? Orang kafir lu salah Dosa nih? Dosa nih? Kafir Faham ya? Faham ya? Lulang ya Sohabat itu salah Mereka melanggar perintah Nabi Kok terus orang kafir dimenang Orang kafir lu salah Orang dosa nih? Kafir Faham sih kalau maksud? Mulanya tenang Tenang Nah teori kulau itu benar Ternyata Allah sangat mencintai orang mu'min Yang sekalipun salah Ini peringatan gak gue LSM-LSM Misalnya orang Islam salah Perkara ini nata ekonomi salah Itu korupsi salah Terus ada dunia kafir Negaranya bersih Tidak ada korupsi Padahal negaranya kafir Gue juga geman orang mu'min Ngomong uniku Kahanan ini kafir Lu salah Tinimbang korupsi Faham ya? Global animal Jangan sampai misalnya Anda mangkel sama Arab Saudi Atau Iran Atau Indonesia Banyak muslim Banyak kiai Banyak haji Tapi korupsi Suwis gak ada Islam Tapi bersih Kahanan ini kafir Lu salah Salah Akhirnya Tenan Ayat itu ditutup Wallah yufadlin alal mu'minin Tetap fadhali Allah Dikain orang mu'min Bukti ini apa? Bukti teori saya benar 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 Yang mati di perang ukut Tidak dianggap syahid Padahal ijimah ulama Yang koran piyambak Yang mati ukut Dianggap syahid Dianggap mati syahid Itu mati Tidak Artinya seorang dihudat-hudat Pengheran Tidak dipermasalahkan Berbandingan Kafir Ini saya melalui Kadang-kadang Islam Misalnya Ngedulakan Negara Swiss Kanada Lui makmur Pulau Islam Korupsi Berbandingan Saya melalui orang Islam Berbandingan kesalahan Kekafiran Saya melalui orang kafir Lui salah Kekafiran Itu saya tanam Yang mati Paham Sejak sampai Pepe Zahra Tal Hayatid dunia Mereka Berbandingan Makmur Terus Menganggap Lui benar Padahal mereka Dibisa Apa Kafir Karena ijimah ulama Dibisa Paling gede Apa Kafir Lagi Nomor Lurum Mati Mu'min Lagi Nomor Telus Nomor Papat Maling Sihir Santet Tapi Ini Serah Populat Dukun-dukun Santet Kita Isramandi Jadi Kalau Mereka Tentak Hitung Jadi Dukun-duik Dukun 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 Isramandi Dilingi Lilingi Terus Ini Penting Sinaw Kata Benroh Dialek Bik Allah Jadi Dialek Allah Bik Para Nabi Ternyata Iman Itu Luar Biasa Malaikat Bagian Mizan Itu Mereka Jawab Misalnya Allah Tidak Pertanyaan Ini Hadis Musnad Ahmad Yang Yang Dukun 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 Dikisap Di depan Umum Allah Kalau Ingin Mempermalukan Orang Itu Nisap Di depan Umum Tidak 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 Allah Ruusil Asyad Barang Dibuka Dokumen Kesalahan Itu Maddul Basur Sat Pandangan Meripat KB Buku Dokumen Kesalahan Tisun Watis U Nasijillah Sangang Pulau Songo Dokumen Kesalahan Buku 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 KPK Pengadilan Fotokopi Pirang Pirang Tumbuhan Ini Maddul Basur Sepanjang Pemandangan Dia Baik Pengiran Ditakui Apa ada yang Salah Di semua Ini Layar Semuanya Benar Alakah Hujatun Apa Anda Punya Alasan Sehingga Anda Kesalahan Itu Tidak Saya Tidak Alasan Semuanya Salah Salah Dan Salah Semal Lekat Menarik Dik 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 Sebalik Kanan Terus Ngetikan Allah Aqilu Maksudnya Urungkan Cancel Dulu Balah Indhaka Indhkhasanah Kamu Punya Kebaikan Satu Ya Itu Saya Tahu Ngelafat La Ilwah Ikhlas Saya Ngelarang Ikhlas Saya Tahu Ngelafat La Ilwah Pisan Ikhlas Saya Ngelarang Ikhlas Itu Ada 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 Menilai Iliwah Kan Tidak Ikhlas Menibu Suarga Itu Iliwah Tidak 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 Ilm Misalnya Iliwah Ilwah Untuk Suarga Rokok Pengirahan Tetap Perniharaan Jadi Di Permanen Jadi Untuk Tidak Tidak Ilwah Lihat Lihat Bik Tidak Satu Dokumen Yang Dibok Yang Dikota Dijubuk ada pengirahan didakok di mizan cara menikmati apa? kaffatah ilmizan timbangan ini, yang sitoknya apa? cara orang Arab dari ini di sana mizan ini sak kaffah ini sak kaffah apa? timbangan kuno ada apa? ada pembandingan kiri ke kanan apa apa? yang sitoknya itu, bandulan bahasa Arab maksudnya, kaffatah ilmizan sitok kaffah semua kesalahan, sitok kaffah la ilah ilah itu malaikat ditakokkan mungkin tidak lafad la ilah ilah itu kalah dengan dosa akhirnya ya tidak mungkin kan kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi saya ikhlas kalau ada kalimat Allah kalah dengan barang dunia tidak mungkin kan saya ikhlas lafad Allah kalah dengan tidak saya ikhlas apa? maka ini mengatakan la ilah 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 dan tidak mungkin cara logika Allah kalah dengan hadis itu ditutup tidak mungkin tidak mungkin tertandinya masalahnya yang terlalu nakal itu kadang-kadang la ilah ilah rusak sampai mati saya tidak tahu mengerti kalimat la ilah ilah itu yang paling mendengar itu sebetulnya kalau asal ada mati mu'min dosa sungguh langit tetap ada kemungkinan di sepura tidak mungkin lafad Allah kalah sampai mati mulanya dari Ibnu Syihab Asyuri dari ulama itu macam-macam tidak mungkin saya jelimat saya termasuk ulama itu tidak senang jelimat miftahul jannah la ilah ilah kuncinya suarga la ilah ilah dari Ibnu Syihab Asyuri saya rapati cocok tapi tidak ada ulama saya jadi rapati cocok tapi tidak ada yang tidak ada balagoni annal miftah laha asnan sarohku jenis kunci itu ada gigi-gigini khas kunci itu ada gigi-gigini tidak ada ahlul ma'asyu giginya sudah rusak itu kok malah ada diangel ini jadi kunci itu ya benar kunci ini lagi-lagi giginya rusak jari raka saya buka tapi jari saya Imam Zuri Rana Nabi itu karena aku itu kepentingan orang-orang yang syarat itu saya itu saya kemungkinan suara itu itu nah kita juga tidak pernah tahu logika itu termasuk yang saya ceritakan logika yang dibangun pengiran tidak saya ceritakan banyak sampai hati-hati hubungan dengan pengiran saya tidak ada dua orang dipanggil Tuhan tiga malah di cerita kitab itu tiga yang satu tukang maksyiat ratusan tahun dia di neraka yang satu juga tukang maksyiat ratusan tahun di neraka sampai kalau tidak percaya cek di bab di akhir di bab sa'ati rahmatillah jambari rahmati pengiran terus dua orang ini dipanggil Allah dipanggil Allah dalam keadaan di kerangking dua-duanya di kerangking bareng dua-duanya di kerangking sepertinya ada sebabnya tidak terlalu yang tidak terlalu secara terlalu mengerti saya tidak terlalu tidak terlalu terlalu itu dalam keadaan di kerangking walhasil ambil pengirian kalau mencuri caloro itu kalau mencuri, ditakui, bareng wawancara caloro itu ya sekarang baliknya ke rangkaian sampai diteronin rokok sehingga itu melayu melayu cepat melibuk rangkaiannya benar-benar rokok sehingga itu lelet kayak males ini bukti logika Tuhan tidak bisa ditebak kita harus percaya riwayat akhirnya tidak bisa ditebak jadi kok ke susu baliknya dengan rokok? ini tuh kusti saya mau kumpah buat menurut ini zaman tentunya jenang keng-keng itu lelet ini mau kumpah maka jenang mengutusnya bener-bener rokok saya langsung melayu kusti ternyata pengirian haru ya sekarang ini suaranya perkara itu menurut kok ternanam perkara ini melayu karena bener-bener rokok maka ini saya ngaji-ngaji coba lah kalau disuruh masuk neraka hahaha ini cepat paham? ya kalau kita zaman itu lelet kalau itu lelet lelet semangat lelet lelet akhirnya baru saja lelet 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 ayat lelet ok lelet si lelet lelet ya panggil pengirahan gue kena apa kalau membos warga dia pergi ke luar ratau maksiat mulia-lita ratau maksiat toat terus ke jendela iya tapi membos warga mereka rahmatku orang-orang yang membos warga kerana ngamal gue juga harus dikronong amalku kalau tak ada wangirah maksiat kerana toat kita pergi itu jadi membos warga jadi pengirahan iya ngamal mereka 10 tahun ini punya 10 tahun berarti warga ini 10 tahun orang-orang yang mengamal kan impas kan mengamal 10 tahun warga buatan kustijari ini warga ini jendela selawasi iya nak selawasi rahmatku nak ngamal mereka cukup orang ngamal itu 10 tahun itu warga selawasi entah gimana kustijari saya ingin suarga kronfadol ini gak usah kecewaan rokok wah barang itu kan moron rokok orang ini gak gelap perkara ini diluentkan dinyo atau maksiat karena apa jadi kamu harus dikatakan karena aku tapi kau bener banget jadi ゅ kita 몇 tenggap tak jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan kita itu itu yang malah ikat, seksa ini, ini orang yang berlaku tidak akan berlaku, tidak akan berlaku, tidak akan berlaku, tidak akan berlaku jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan kita mau beri riwayat itu pentingnya orang alim, jadi orang alim saya sudah tahu terus beri riwayat terus disebar untuk umat tidak menyebar itu dengan ikhlas, karena tidak ada apa-apa ikhlas itu sebar, karena Allah Kedua orang-orang orang, seharusnya ketemu merasa jelas silahkan dari kelas kita ketemu jadi kita tidak pernah tahu jadi dunia itu, Abu Bakar cara ini normal, seorang bapak dendam demi anak tapi logika Tuhan Alatuhibu na'u'ifwirwwahu laku Aku pasti senang pemenang bekerja dan berkata, ada yang mencari lalu dari abu bakar, bahwa anak kibu, ayakfirahwawal jadi aku senang dengan sepura gak senang dengan sepura, ya aku mau sebagai donator juga ada yang ada jadi donator jika kecewa apa? seorang pengiraan takut, ngamal soleh, jika kecewa entah? Anda kecewa jadi apa berarti kecewa dengan amalnya apa? padahal anda masih mampu secara rezeki seorang pengiraan takutnya apa? ngamal soleh apa? kecewa, apa kabar? kalau tidak di duit tidak kecewa bareng kalau pengirahan itu malah repot kalau tidak lagi tetap anggaran itu tetap kesti cuma ganti orang pengirahan yang terangnya jelimet asal seperti Wani Wani yang terangnya itu? pengirahan kalau ada sopah bagirin bahayalah anak kita ingin menghubungi 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 tamenin yang menghubungi itu yang ingin menghubungi yang itu lakukan biar jamnya diisi jukil kita ingin menghubungi dengan viasnya ini latina saat kita mengakai yarmuna, kita bisa nuduh seperti latina, bisna, klan-sina nuduh al-musonati yang wedok-wedok yang terhormat al-afa'ifat yang wedok yang terhormat al-ghafilati yang ratau terlintas maksiat yang lali, maksudnya ratau terpikir maksiat maksudnya orang nuduh muslimah yang secara lahir itu serah terlintas melakonisinya anitfawahi si sanggipiraproh barangkali biar layaknya gambarnya tergambar dari kulubina orang tumibu dari kulubina dalam artinya ghafilat apa yang melakonisinya al-mu'minat itu tidak mau mencoba bila iklan Allah wa rasulihi dan nudeshan Allah orang yang nuduh orang mu'min orang orang terlintas dituduh saja kecuali orang yang lari, orang yang tidak ada di sini caranya pakaian seronok, caranya semacam-macam itu rapapa seperti nuduh tapi untuk nuduh orang yang muksonat yang ghafilat, ghafilat apa? tidak terlintas melakukan apa? zina, orang yang mencoba tidak ada di sini, kemudian kau mencoba tidak ada di sini, tidak ada di sini tidak ada di sini, tidak ada di sini walaikumsah ini tetap gede orang yang ada di sini karena itu tidak gede ini adalah Islam Islam itu agama yang indah zina itu sangat gede karena orang yang tidak perlu kena cap zina karena yang nuduh diancam hukum kodaf kalau balik ini orang zina tidak ada di sini tapi kemungkinan ada yang tersangka itu kecil karena orang yang tidak diancam hukum kodaf jadi intinya kan zina itu ada tapi dia tidak ada di sini karena itu tidak ada di sini tidak ada bukti kalau kita ada di dunia apa di sini oleh perekiran, maka mereka tidak bisa mencoba orangnya orang call-orang berpenggawian bukan orang yang berlaku tidak akan capai jadi tidak ada yang berlaku pokoknya agama Islam itu sangat benar jadi mereka terlihat semua yang paling enak itu ngopi, marung, mangan goyan bariku rokok Rokokannya rukun, seturuh, berturuh, ngorok, setangi, sebuah-sebuah, ngopinai, rokokan, terus bergawing Serep, terus mati, wisbar, seterusnya ruput-ruput Tapi misalnya sampai mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba Kalau Anda merumuskan perdagangan, bebas, begini-gini, benang cepat, sugeh, coro pengira nungdunya kok Pernah rusak itu juga rusak, sesuai rencana Tuhan dunia itu juga rusak Misalnya kita merumuskan, ben soleh kembali, sesuai rencana Tuhan harus ada yang soleh, ada yang apa? Tidak ada, itu berlaku, ngaji-ngaji, mulang-mulang, sampai mati, berlaku Ada yang mikir, yang duduknya tersinggung Malah, 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 Kalau belum, jual akan memandu something Selain가지 Middle, apa Meledak постро nutritional Selainugh National, pribadi kita tersinggung Terus milik waktu dalam percayaan Itu yang mana kamu sudah milik Nasihatnya itu, anak-anak yang ada yang ada yang ada yang work Itu yang harus kita mulai Dan kita ingin mengurusi dunia itu garam-garam kita di nafsu Misalnya, kindula, kita bayangkan itu Indonesia yang tertib Yang memiliki keран korupsi, memiliki keран zyan lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia, bukankah yang di sekililing Anda hanya keluarga Anda kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes cara Allah, yang bisa makan bisa membekan, cukup saya ingin di mobil, di pesawat, macam-macam jadi akhirnya malah salah paham di pengirahan, itu menengah saya ingin mengatakan pengirahan, ini cukup cukup, makan, makan, makan saya ingin mengatakan seperti ker прикal saya ingin mengatakan bagi mobil, itu lihat kata goodnessa 2, sini terakhir apa sahaja? saya ingin belUCII. saya ingin mengatakan apa? saya ingin menyatakan saya ingin menyatakan. saya ingin menyatakan saya ingin menyatakan ini, saya ingin membantah sekali saya mencontIn CPI asli apa itu saya ingin fan saya ingin dalam Pengirahan sahaja, karena hari yang akhirnya saya ingin menyatakan mengatakan anda ini alasannya saya membawa saya apa? saya harus melayu membunuh Rokok wah ini kodeng apa saya harus dibantah jenengan saya harus melayu membunuh apa? ternyata pengeran harus membunuh suara tapi saya rukir melayu saya yakin di Barok saya tidak melayu membunuh di Barok ya keceplong nentang tapi sampai melayu, saya tetap sampai saya menurut tidak, saya hanya menurut saya hanya menurut saya, sesuai kamu akan minta banyak yang bermanfaat ke dunia. Alhamdulillah, ada penting seksu membaham sebagai besar yang besar itu karena saya tidak lihat yang di dalam masing-masing ini nyawa saya sudah terbuka yang pernah kita ngajarbox, kita menjadi bahwa sehingga partai usteqror lelaki yang kata ini, kita ngulasibat alaihim al-sinatu yang kata kita, kami mengajarkan ini kita kan jadi banyak yang kita ingat ke dalam forum kita ini semua untuk mengajari, metbest yang ada pengucap oleh orang yangици di pengg Sequian, dan diorang yaak umul kiamat itu yaitu dino kiamat jadi dino paling abad itu tidak canggam untuk ditutup yang nyaksa ia dengan tangan yang di mm anggota yang belum pernahформmen yang bisa mengajari esteen di depannya yang dimanimana dino mendapatkan bahwa itu bawk-baw River yang merupakan bahwa tenit kepagam주세요 dan menyebabkan hal ini singgal di DIN tahap T critique namanya mamperewa dib promised jadi mereka diwales tenang dengan walesan yang benar-benar haknya mereka walaupun kita tidak mengerti sopongake, anna wuhan yang saktumnya Allah, huwa ya Allah, itu alhaq, itu hak almubini, bukan jelas itu haknya, sekiranya narkiknya sopongake, Allahumarewake jazak uing buwalaisewake, Allahyudhirupani jazak kanu kanu sopongake iku yasyukuna mamang sopongake vifil jazak, wamin hum abdu'abdin uba ngerti ini, kalau warahi sesuai riwayat, kalau bulak-balik patur, sinau, kalau kata ini, kan solusi, buatan ini gagah-gagahan, buatan ini solusi, misalnya jenengah yang dihutang aja, buat utang gue apa, buat dihutang dihutang apa, pokoknya dihutang aja, terus pengen tobat, tak warahi sama ini, kemungkinan yuk sepura itu kecil, nak utangnya aja dan soal kiai ngumumnya, ini kena sing dihak adami sepura, sepura ini, sepura yang mau nenggew, seorang utangi, paham ya, jadi aku nenggew, seorang utangi kalau pertama jadi dihutang, di sekolah itu, jarang istighlal diprotes oleh kiai terus ke orang istighlal biasanya, kan, gak ada salah, jenengah sepura jadi, utang-utang, jenengah bebas jadi, sepura ini, buantar-buantar, ya, rukin-ruhin sekarang ngutang-ngutangi, mah itu sehingga aku mikir istighlal ini, rauhnya gunanya, perkara ini semua ini, buantar itu, orang ngutangi dan itu caranya ngerti, ini ada hadisnya yang penting sampai ini, kekasih pengeran sih jadi, orang benar sih utang itu, gak bisa, ya, disahur gak terpaksa rahisa, ya, habis keben rumahnya rahisa tapi, misalnya, ada rumah, malah buju meranti rumah misalnya acara ini, enak, kalau soleh tenang, itu masyur jadi, Allah yang rahisa nyepura itu, dan utang bahkan, nabi itu, ragu-lagu nyolati orang jadi, gak ada utang jadi, ceritanya itu, seperti ini, kalau buatan, buatan main-main, di Fatwa ini nabi itu, orang syahid, ada dikisap, ada yang rahmatin apa? sahih jadi, nabi, ragu-lagu nyolati, tapi menyuruh sohabat menyolati itu hebatnya nabi berhasil, terus nabi, pas mau kontur, gitu, gak mau nyolati ada sohabat alaiya, ya, Rasulullah dirhamani, ya, saya utang itu, nanti saya sahur nabi kembali lagi, mau nyolati nah, sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayat ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup paham, ya? supaya mayat terbebas dari utang diambil alih yang hidup tapi masalahnya, orang yang melarat rahisah nyahuri, kemungkinan anak-anak rahisah nyahuri, ya, kecil mau bapaknya rahisah, apa-apa? anak-anaknya lakiya isi umumnya, ya, rutinnya setelah tugasnya, ngomong-ngomong berlalu mulai, harus memikir nah, caranya, ini yang ada di hadisnya ada orang yang beri Allah utangnya ya, lucu, wali ke utangnya tapi, bintang, tapi wali barang itu dituagih, dimaki-maki barang itu, ambil donatur-donatur yang dihutangi barang itu, bangeran tak kurang pasal dari, dari yang tukang hutan, saya sudah jantung di soleh tapi dihutang sampai saya tetap saya tajih tapi, sama wali-wali cukup saja, dikutu saja berang-berang, cukup saja jadi, saya akan dihutang juga kagian hutang juga juga, jadi wali kagian hutang akhirnya, Allah menunjukkan satu surga yang luar biasa sampai, si yang dihutangi tak kok, ya Rasulullah itu untuk nabi siapa saking mewahnya surga itu ya Rasulullah itu untuk nabi siapa jahp pengiraan lucu kagian orang yang bebas hutangnya wah, kusti, kalau orang yang bebas, kusti semuanya, kalau membusu warganiku iya, tapi yang kekasihku, yang diknejak pisan dari akhirnya, tapi malah hasil ya, kalau orang suga, rapati benar mengutangi orang soleh tidak ada yang bisa nyawur, paham itu tidak ada yang bisa nyawur itu tidak jamin, itu tidak ada yang bisa kalau mau nganti sama nyawur, kejadian ini tidak terjadi ya, tapi, kalau orang soleh, rapati benar, kurang ngajar maksudnya, orang harga tapi, itu adalah solusinya jadi, pokoknya, itu ada ceritanya khadis, saya, orang soleh, duit apa? hutang, akhirnya orang dolim mau, ya melapus warga, baru saja hutangi tapi, mukmin saja paham, ya, kita tidak pernah tahu lagi apa sintikersan apa ini maksudnya, kalau ada khadis-hadis tentang ini, saya tidak pernah, tapi ada solusinya kalau, kalau orang meresakkan tukang hutang ini yang juga digantikan, apa? suaraku maksudnya, saya sudah sejalan tengah kalau soleh hutang, itu tidak ada yang bisa, apa? saya lihat soleh yang melarat kalau soleh yang melarat, kan misalnya hutang 1 juta, itu bisa bisa nyawur kalau soleh yang suka soleh sudah 10 juta, itu bisa bisa nyawur kalau lowh kalausi nyahur tidak 180 hilangannya sudah boleh kaki, paham? paham? maksudnya nandencontrah INTER&EK karena non wants 100 juta untuk di rumah bisa nyawur, iglang-nya mereka sudah boleh paham ya? rugi kan? tapi some soleh yang melarat kan 1 juta kalau harus kita bisa nyawur paham? some soleh melarat, maksudnya 1 juta dia bisa せ berarti orang nak ke 파�ang itu 1 juta. tapi some soleh juga satu sepuluh juta sepuluhnya orang pula sepuluhnya satu seserai wah ya kakean maksudnya faham gitu terus pentingnya sinau kata yukita rapenarroh sunai pengiran yang poro wali ini poro nabi ini makanya dibutuhkan wangalim yang moco kata walakin kunu robbanina bimakuntum tu'allimun alkitabah wabimakuntum tadrhusu sepuluhnya orang pula sepuluhnya padahal syaratnya dhati robbanina moklo rotok maka nalibasyarin ayyukallimahuhu sebut ini maka nalibasyarin ayyuk tiyahuwahul kitabah walhukmah wa nubuatah sumayakulah linnasi kunu iba dalih walakin kunu robbanin bimakuntum tu'allimun alkitabah wabimakuntum tadrhusu syaratnya dhati robbanin loros sinau ini yukakeh mulangnya jadi bimakuntum tu'allimun alkitab sebab itu mulang wabimakuntum tadrhusu kaya jikder kalau mau balik kan mulang terus ratau sinau lho rungkaknya pidato ini yang teluh ya lho rakembareh 60% pertama kaya kewagum rungkaknya yang lho rungkaknya lho rungkaknya padahal ilmu nanti tapi kayak geding ya rauh nguramir raminan islam paham tapi ya tadrhusunya kurang padahal syaratnya robbanin bimakuntum tu'allimun alkitabah wabimakuntum tadrhusu sebab dersan muqsinang lho rungkaknya rungkaknya hukumnya pengeran yang akhiratnya rungkaknya lho pas moco kitab ih kok wani jika langsung melayuin rokok lho ya pikiran gak kecemplung tenan biye jubelnya Allah haru jubelnya kecah nurut jubelnya kecah nurut dilibaknya rungkak lho pikiran lho seirah nurut itu merokok jubelnya suaraku bisa jika zaman yang donyak soleh ngeduk-ngeduk dan ngamal malah ini merokok yaitu kita ratau ya barokai sinau datir mohon kalau terus akan wa ya'lamu na annawoha huwal haqqul mubin wa min humlaniku setengah sangking wong sing mamang abduhwa bin ube itu abduh bin ube wal muqsanatu tei muqsanat huna ing dalem kini ku azwajun nabi ubirapura garwani kanji nabi sallallahu alaihi wasallam lam yathkur orang nyebut sapa Allah ta'ala fiqoz fihinna ing dalem nuduh aswajin nabi tobatan ing tobat waman tisapani wong dhukiro disebut sapa man fiqoz fihinna ing dalem nuduh ni gani muqsanat awal surati ing dalem kawitani surat disebut apa at-tobatu tobat atau at-tobata ing tobat jadi maksudnya ini ngomong ini waman tisapani wong dhukiro akan disebut fiqoz fihinna ing dalem nuduh wong ake awal surati ing dalem kawitani surat apa itu ditebut at-tobatu apa kemungkinan tobat waman dhukiro goyru hunna liyane azwajun nabi jadi gomong ini nanti nak nuduh bojone nabi zina itu tidak ada tiba tapi nak nuduh liyane bojone nabi di daerah di sini, itu tidak mungkin ada yang terbaik, bagi penuduhan maksudnya. Al-Khobisah itu ada yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan ada yang ada yang menyebabkan Al-Khobisah itu tidak menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan sekedap Al-Khobisah itu tidak menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan Al-Khobisah itu tidak menyebabkan yang menyebabkan mereka tidak menyebabkan, barang juga bergerak dan supaya ini Al-Khobisah itu tidak menyebabkan dan tidak menyebabkan Saudara tidak menyebabkan Al-Khobisah itunya adalah barang yang saya consists recyks dan kita harus menyebabkan yang sedang berbicara 유 titik ya itu dipakar walaize sampai melapasulian, tidak menyebabkan salah paham Allah ini tidak dihnelah hukum itu beberapa kali dinasah, dinasah itu kalau salah atau merevisi hukum dari awal hukum itu punya mudah misalnya saya bilang, bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun kemudian setelah umur 3 tahun saya bilang ini suruh makan nasi tidak usah mimik susu oleh tradisi fekeh begitu dianggap nasah manso hukum mimik susu di nasah dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi disebut nasah apa? manso lah orang yahudi, orang nasroni dulu menuduh islam, menuduh rasulullah itu keliru keliru ini, ini rupanya misalnya dulu kan kanji nabi nantikan sholat mada baitul maqdis 16 bulan masjid aqsa, 16 bulan setelah itu disuruh mada ka'bah seterusnya sampai sekarang itu orang-orang yahudi terus merovokasi unghzuru ila sahibikum, lihat itu muhammad yukhil ulaman wa yukharimu ukhroh jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelan, kita tahu hukum islam apa? cara orang Jawa itu beri orang-orang, beri orang-orang abang kesannya jelek jika ulama itu lebih kepentingan tapi supaya kesan itu tidak ada akhirnya di definisi nasah manso itu adalah hukum yang berjarak atau bertempu atau berdurasi memang dari awal hukum itu berdurasi jadi kalau cacilik, kalau ngombe susu itu ya hukum tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun jadi ini kalau makan sego atau makan gizi itu harus menasah hukum cacilik penting ngombe susu anggur cacilik itu penting ngombe susu anggur segede tidak usah faham yang maksudnya? berarti nasah manso itu ada pencet dari awal ada durasi apa? hukum faham ya? dulu itu pernah ada periode dimana orang elek itu dirabi orang elek tidak ada orang elek tidak ada orang elek jadi kalau santri itu tidak ada orang soleh, orang rabi orang elek tidak ada orang elek tapi hukum itu terus jadi lucu terus kapan? orang nakal jadi orang ape tidak orang ape ragilem ngerabi ngerabi orang elek dari rukun jadi rukun itu keberatan terjatuh akhirnya dinasah sampai hukum wa angkihul ayamaminkum wa shalihina min ibadikum wa imaikum jadi orang ape oleh ngerabi orang elek orang elek oleh dirabi orang ape adanya sah sah itu sah jadi balik ideal tidak bisa berjalan bahaya ketularan tapi secara sah tetap sah mulai ini hukum al khabithah tulil khabithah dianggap sama manso maksudnya manso itu yaoleh wakih misalnya ada kejadian yaoleh wakih orang ini ceritanya itu cerita ayat ini sederhana ada sohabat yang paling orang renggul rukun orang renggul rukun orang renggul rukun sohabat dan renggul itu di pacar zaman jahiliyah, jadi anak anakku wayu tapi rontok lontek ya, sebabnya orang nakal terus di mana zaman jahiliyah, bareng dia masuk Islam hijrah di Medina jadi cinta, walaupun walaupun zaman Mekah dibuka Mekah dibuka sama elok, jadi ini orang pertama orang tuafnya kakabah itu di mana orang nakal tak didonok sebabnya, jadi anak akhirnya anak itu banyak orang nakal ya, jadi selingkuh meneh, jadi jahili surabatnya gak gelap orang, aku itu orang nabek, jadi aku seratau jahili, seratau jahili, seratau demenan aku ya aku buat nikah ya, apa-apa malah enak, hasilku jadi lontek, aku biaya jadi orang nabek, tertarik ini wah itu wastoban, biaya kan jadi orang asbah bintu wastoban atau apa cara iman seharusnya cocok, maksudnya masuk akal kan akhirnya matur ya Rasulullah Rasulullah, ini si anak yang itu kan dulu lontek ini, ya Rasulullah, aku pengen tobat belum tak rapi aku, bahkan hasil-hasil yang ada di perjuangan jadi aku, seakhirnya anak ayat turun Al-Khubi 1, di Al-Khubi, ini orang pantas yang ada di perjuangan yang ada di perjuangan jadi aku, tapi, terus ayat itu diman anak panjang cawida, aku ingin tobat ya boleh ditobat aku hasil lontek ini, aku mencet aku ya repot, aku rata, entah selokan konek, pokoknya, pokoknya, juga mencet aku malah, jadi hukum itu ada asbah bintu jadi, orang allah dipukul rata . antara beberapa orang yang kelebie yang kelihatan hanyarakus yang kelihatan bahwa erro banyak... berat agar itu berat sudah lama sama sekali dengan orang tertentu berat-hat menirinya yang sokongan berat-at agar sudah lama begitu berat berat lagi bahwa mereka harus meninggalkan mereka berat-tahan bagaimana sajar satu uangят dengan mereka기llkan healthy orang terus jadi hukum, misalnya kiai, rabi orang ngelak, wah ini kayak batal, orang ngelak untuk orang ngelak ya orang bisa, terus orang ngelaknya jadi ngelak, kapan kan ini serau sabuk jiru-jiru, gara-gara maulah sebagian sohabat yang ngajak ilang mantan-mantan ini, orang-orang ya oleh, wajah, orang ngelak, orang-orang, kira ilang bergurah di mantan, orang-orang, orang-orang, orang ngelak, ya orang bergurah di mantan nanti, orang ngelak, pas-pasan ya agak mulai, jari pejabat sinikorupsi, kira-korupsi kira-korupsi ya? berkara-kara ini orang-orang apa? orang-orang dikerja, berkara kesempatan, cara dua-dua, ya lu parah waduh, waduh, mulai kalau kita mengkona-kona kaba mulai benar ni liga tattoo, misalnya Indonesia, itu bangga sih karena nggak ada kelompoknya yang terlibat korupsi, semua koruptor itu bersih-bersih, nggak ada yang bertatuh wah, ya repot nanti jadi Liga Tato Indonesia gue bangga, karena semua koruptor gak ada yang tato, jadi kelompok kita gak ada yang terlibat korupsi koruptor kan rupusir sih, bukan gak ada yang bertato selama ini orang bertato identik dengan maling orang-orang jelek tapi kali ini baik, karena gak ada koruptor yang apa bertato ya gak dianggungan ya gak bener ya, koruptor kan gak ada yang tato gimana? ya keneman kok ngono walaikau yang mungkono-mungkono kabah itu atau ibun, atau ibad menanisak amin hum, lani setengah sangekabah isa atau taisa, wassofyan, wassofyan mubarro'un aku dibebas na kabah utawa wong singkake kote bebas kabah mima sange ngopo ayakulun akan ucap sapa ngake, ayil khobiksun diisi wang elek, wal khobidhar menanisak sangem birapurang wedok fihim di dalam kabah lah hum, ikut tetap kode wangake lito ibin, atau ibad menanisak wang api-api makhfirotan pengepuranan, waris kondarizki karimun, kong terhormat, fil jernati yang di dalam suaraku wakotif takoratlah teman-teman bangga sapa aisyah, tua aisyah, bi asya'a, klan pura-pura perkara minhaya kesetengah sange asya'a, anah asak teman-nei aisyah, ikut kulikot udirin gawe sapa aisyah, tibatan tata ibatan khali suci wawaitatlah dan janjiaknya sapa aisyah dan janjiaknya makhfirotan yang pengepuranan waris kondarizki karimun, kong terhormat terus masalah hukum terus hukum ni ku wantan nasah manso nasah manso bensampenora ketularan wang yahudi, cara berpikir jangan revisi-revisi itu kan kesannya kurang baik diperbaiki padahal ga mungkin kan Allah itu dulu merasa ga baik sekarang merasa lebih pinter kan ga mungkin 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 kan, makanya tarif nasah manso paling selamat ni ku dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah punya tempo dan suatu saat tempo ini terlewati kemudian hukum ini sudah tidak jalan faham ga? bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki makanya masalah nasah manso sampai apa maanansah min ayatin awnun siha naktibi khairim minha awmislihah jadi lainnya lainnya lalu al-khabi satu saat terus dinasah sampai ayat waangkikul ayamaminkum wassalihina min ibadikum waimaaikum iyakunu fukara ayuhnihimu wawnawamin fadli lalu masalah nikah ini ku angsal ini kan masyur ya kalau tidak ada hukum-hukum ada orang nakal terus Rabi ada sohabat soleh seneng cinta mati sohabatnya Ya Rasulullah inna nisa'i inna zaujati'u la tarut duya dalamisin aku aja apal takin kanji Nabi bucuk aku seneng ayuh Gusti, aku senengnya tenang tapi yang beruang nanti demek jadi disi'u ya neng jadi Nabi Nabi ya lucu iya begat aku juga seneng ya kalau gak seneng ya udah begat artinya itu orang soleh untuk bucuk sampai Nabi nyatanya gak dibatalkan kalau gak seneng ya amsiqa apa? gak keker maksudnya ternyata sampai Nabi nikahnya gak dibatalkan ada sohabatnya soleh tapi tidak tiba-tiba tiba-tiba soleh tiba-tiba soleh tiba-tiba soleh tiba-tiba tiba-tiba cuma aku cerita hukum dasar nikah ini tuh sah orang elek untuk orang api orang api untuk apa? orang elek ayat ini tuh tentang kejadian anak waw terus buatan jadi hukum pekih nak sarati nikah ini tuh kudus soleh untuk soleh tiba-tiba 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 ini hukum ini hukum adat normalnya itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih